Halo pemirsa Giri Toto, saya Dipotong Roda Nukusumo. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tips cara menggunakan weblink dan mirakas pada mobil Toyota Yaris 2018. Sekarang ini saya sedang berada di dalam mobil Toyota Yaris 2018 varian TRD Sportivo. Salah satu keunggulan pada mobil ini mempunyai head unit dengan fitur weblink dan mirakas. Mau tahu cara penggunaannya? Justasikan terus videonya. Pertama, weblink. Pada fitur ini, Anda harus mempunyai aplikasi weblink host pada smartphone Anda. Yang dapat, Anda dapatkan dengan cara mendownload di application store atau playstore. Pertama-tama, kita siapkan kabel USB smartphone. Kemudian, kita sambungkan ke port USB yang ada di head unit. Kemudian, kita sambungkan ke smartphone kita. Lalu, kita pilih weblink yang ada di head unit. Ini langsung ada tanda connected. Dan sudah tampilan di head unitnya sudah berubah. Kemudian, kita ingin melakukan browsing. Tinggal pilih iAuto yang ada di dalam fitur ini. Jangan dipilih. Nah, langsung terbuka. Seperti ini tampilannya sama dengan saya smartphone. Untuk mengganti linknya, kita pilih di atas. Dan search. Cara penggunaan Miracast, pada smartphone Android yang sudah memiliki fitur Smart View, kita hanya tinggal mengkliknya. Kemudian, dia akan searching atau mencari. Nah, ini menandakan sudah terkoneksi. Kita langsung pilih fitur Miracast yang ada di head unit. Sudah langsung tersambung. Ini adalah tampilan handphonenya. Kita pilih Maps. Dari handphone, sama. Ini juga bisa auto-rotate. Jadi, ketika kita memiringkan handphone, layar menjadi full di head unit. Nah, gampang kan penggunaannya. Screen Mirroring ada dua cara. Yang pertama, dengan near kabel dan yang pakai kabel. Yang menggunakan kabel, hanya membutuhkan aplikasi weblink. Dan yang menggunakan near kabel atau tidak menggunakan kabel, dengan cara fitur Miracast yang ada di smartphone Anda. Sekian video mengenai cara penggunaan weblink dan Miracast pada head unit Toyota Yaris. Jika ada pertanyaan dan komentar, silakan isi komentar di bawah. Dan jangan lupa like dan subscribe channel Giritoto. Terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Giritoto. Terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Giritoto. Terima kasih. Terima kasih.